Intro Hai halo Apple bisa dikatakan sebagai trendsetternya di dunia smartphone Yang memiliki fitur-fitur yang canggih dan tentu build qualitynya juga yang terbaik Banyak orang yang menunggu hadirnya produk terbaru smartphone satu ini Bahkan tidak sedikit yang hingga ngemper atau ngantri di Apple Store mereka Hmm cuak banget Nah pada tanggal 8 Maret lalu di Youtube resminya Apple telah merilis produk terbarunya Yakni iPhone SE 3 2022 Produk ini baru menghadirkan fitur-fitur canggih dan kinerja yang luar biasa Dengan harga yang paling terjangkau iPhone SE 3 2022 dibekali dengan chipset A15 Bionic Dan tentu saja sudah hadir dengan 5G Di iPhone SE generasi ketiga ini Jaringan 5G sangat cepat tentunya Dengan unduhan yang super cepat dan latensi yang lebih rendah Chipset A15 Bionic membawa dengan kinerja yang paling bagus dengan harga yang paling terjangkau Dan membuat hampir setiap pengalaman menjadi lebih baik Hal yang paling sederhana adalah meluncurkan aplikasi dan mengulik foto hingga kerja berat Seperti memproses informasi dengan cepat A15 Bionic mengemas CPU Sebanyak 6 core yang kuat untuk menangani tugas-tugas dengan lancar dan efisien Dan bahkan lebih cepat dibandingkan dengan iPhone 8 Menggunakan GPU 4 inti yang sangat bagus penggunaannya GPU ini membuat grafis yang lebih intensif dengan grafis yang realistis Sehingga membuat perasaan kita seolah-olah berada di jalan yang nyata di belakang kemudi Menggunakan Neural Engine 16 core yang dapat melakukan 15,8 triliun operasi per detik Yang membuat sistem smartphone Anda lebih canggih dan cepat iPhone SE 3 2022 tidak hanya kuat Dia juga indah Menggunakan desain kaca dan aluminium yang ikonik dari iPhone Dan juga menggunakan 3 varian warna Yakni midnight, starlight, dan product ride iPhone SE 2022 ini memiliki layar retina HD 4,7 inch Dengan akurasi warna yang luar biasa Dilundungi dengan kaca yang dikatakan kaca terkeras di smartphone Di bagian depan dan belakang Yang sama dengan iPhone 13 dan iPhone 13 Pro Dan dengan IP67 tahan air dan anti debu iPhone SE 3 2022 dirancang untuk tahan lama Dan dari segi keamanannya iPhone SE 2022 atau generasi ketiga ini memiliki tombol beranda Yang sekaligus dengan Touch ID yang mudah dan aman untuk membuka kuncinya Dengan chipset A15 Bionic yang membuat daya tahan baterai iPhone SE 2022 ini lebih efisien Di sektor kameranya, iPhone SE 3 2022 ini menggunakan kamera 12 megapixel Dan dengan chipset A15 Bionic Mencintakan sistem kamera baru yang memungkinkan fotografi dan menyelesaikan masalah konten yang kuat Dan juga Deep Fusion yang mengoptimalkan gambar dan menjadi lebih detail dan presisi yang menerapkan XDR4 Memiliki berbagai jenis gaya filter yang tersedia di iPhone SE 3 2022 Dan yang tak ketinggalan adalah Kini iPad juga mengeluarkan produk terbarunya Dan ini dia iPad Air iPad Air baru yang lebih menakjubkan dengan kinerja yang luar biasa Dan membuat pengguna layar besar memilih iPad Air ini Karena iPad Air ini menghadirkan chip M1 yang merupakan terobosan terbaik di iPad Air Chipset yang sama yang dibawakan iPad Pro Dengan CPU 8 inti memberikan kinerja 60% lebih cepat dibandingkan dengan chipset A14 di iPad Air generasi sebelumnya Dan dengan GPU 8 inti M1 menghadirkan grafis yang luar biasa Dua kali lebih cepat Dan Apple sendiri yang menginformasikan bahwa iPad Air membuatnya lebih cepat daripada tablet kompetitor tercepat Dan juga diklaim dua kali lebih cepat dengan Windows dalam kisaran harga yang sama Dan membuat desain grafis yang luar biasa dengan sketskap dan berselancar di sosial media iPad Air juga menggunakan Neural Engine 16 Neural Engine 16 Core yang dapat menambah pengalaman yang kuat dan intuitif Menjadikan warna akurasi lebih presisi yang cerdas dalam mengolah gambar maupun video Dan pengalaman ini seolah menjadi nyata dengan warna P3 dan True Tune Dan kecerahan 500 nits dan lapisan anti-refractif Masuk ke segi kamera, kamera iPad Air sekaligus menampilkan kamera depan berukuran 12MP Kamera ultrawide yang sudah memiliki center state Jika iPad Air sudah memiliki spesifikasi yang super cepat Tentu tidak lupa juga konektivitasnya Itulah mengapa iPad Air menghadirkan jaringan 5G ultra cepat Menjadikan iPad Air ini lebih sempurna untuk melakukan hal apapun di luar ataupun di dalam rumah iPad Air tersedia untuk wifi dan seluler dengan pot tipe C yang dua kali lebih cepat Menjadikan lebih efisien dalam mentransfer foto atau video Menghadirkan magic keyboard dan mendukung Apple Pencil generasi kedua Yang sangat cocok digunakan pengguna untuk menggambar dan membuat catatan Dengan dikemasnya juga, iPad OS 15 menjadikan iPad Air ini lebih canggih dalam sistem pengolahan maupun user interface-nya Dan tentu juga akan meningkatkan multi tugas dalam menggunakan iPad Air ini iPad Air hadir dengan 5 varian warna Yang pertama adalah Space Gray Yang kedua Starlight Pink, Purple, dan Blue Gimana untuk harganya? Kalian penasaran gak? Dan untuk harga, di harga global iPhone SE 3 2022 dibanderol dengan $429 Dan sedangkan untuk iPad Air 2022 dibanderol dengan harga $599 Dengan memori internal 64GB dan 256GB Dan semua produk ini akan tersedia pada Jumat 19 Maret 2022 Muruhan PO sekarang Gimana menurut kalian? Worth it gak? Dan untuk iPhone SE 3 2022 ini menurut saya sih cocok Bagi pengguna Android yang ingin berpindah Atau yang pengen coba sistem operasi iOS Dan juga berganti dari iPhone SE sebelumnya Karena dengan harga yang lebih terjangkau Ya meskipun ada beberapa kekurangan untuk di iPhone SE generasi ketiga ini teman-teman Salah satunya adalah bentuknya yang mirip dengan iPhone SE generasi kedua Bahkan kalau misalkan kita terisik lagi Modelnya itu juga sama dengan iPhone generasi ketujuh Atau iPhone 7 Nah ini balik lagi ke teman-teman semua Bagaimana kinerja? Apakah perlu update dengan iPhone SE ketiga generasi 2022? Atau mending pilih iPhone 12 mini Yang sama-sama pakai layar yang lebih kecil? Itu adalah keputusan pribadi teman-teman semua Saya kembalikan kepada kalian Sekian video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Saya Torino Gwabijaksana Terima kasih yang sudah bukan skripnya Boom